Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa-apa saja yang dibenahi jis dalam Pial Dunia U17 Rumput lapangan jadi sorotan FIFA setelah melakukan pengecekan lapangan untuk Pial Dunia U17 2023 sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 2 Agustus Inspeksi lapangan dilakukan FIFA untuk Jakarta International Stadium, Stadion Manahan Solo, Stadion Glorabuntum Surabaya, dan Stadion Sejarah Karupat Begitu pula dengan sejumlah lapangan penduk untuk tempat latihan tim-tim peserta Pial Dunia U17 2023 FIFA lebih dulu melakukan pengecekan lapangan kejis pada tanggal 29 Juli Inspeksi berlanjut ke Stadion Sejarah Karupat, Stadion GBT dan berakhir di Stadion Manahan pada tanggal 2 Agustus Kalau masalah lapangan yang memang yang dilihat, FIFA dari catatan ini semua rumput Ujar Pak Erick saat konversi versi di Stadion Utama Glorabung Karno pada hari Rabu tanggal 2 Agustus Pak Erick mengungkapkan kondisi rumput yang tidak 100% bagus karena dampak dari penggunaan lapangan Hal ini dikarenakan mayoritas lapangan yang dicek FIFA digunakan untuk pertandingan secara reguler Jadi karenakan kembali ke saya bilang sama teman-teman ketika pengecekan ke dunia U20 lolos Terus dipakai lagi rumputnya ya kan, gak mungkin gak rusak Ini ya emang jadi catatan harus benar-benar perawatan rumput-rumputnya Di semua termasuk lapangan latihan harus ditingkatkan, ucap Pak Erick Thohir Selain itu, terdapat pula catatan soal akses JIS dalam hasil inspeksi FIFA Inspeksi JIS berlangsung selama 3 jam lebih dan berlangsung tertutup dari liputan media massa Seperti pembicaraan dengan Pemdadi Kai, Jakpro, PUPR Kemarin saya juga dilaporkan nanti Jakpro dan PUPR akan berkonsolidasi melakukan perbaikan akses dan infrastruktur Ucap Pak Erick, soal rumput diurus oleh Jakpro, soal penyebrangan itu PUPR Ini yang saya dengar, tapi harus dikonfirmasi minggu depan Akses ketol dari pihak jasa marga, BUMN membantu Tentu akses-akses ini jadi catatan FIFA Tambah Pak Erick Thohir Terlihat, untuk kondisi saat ini dari pantauan terbaru belum ada proses pergantian rumput di Jakarta International Stadium Hanya dilakukan perawatan ekstra saja Jika dalam bulan ini belum ada pergantian rumput, maka besar kemungkinan rumput JIS tidak jadi diganti Dan tetap memakai rumput yang lama Namun hanya perawatan rumput saja yang perlu diingkatkan Terutama masalah recovery rumput Mengingat JIS nanti bakal digunakan oleh 2 grup, sehingga pertandingannya bakal lebih padat Saranatman, daripada mengganti rumput, mendimbeli alat grass grow lactic ditambah Sebab penyebab rumput JIS tidak maksimal dikarenakan kurangnya cahaya matahari Sehingga dengan ditambahnya alat grass grow lactic rumput bisa tumbuh lebih maksimal Cukup sekian kali ini pembahasan kami Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami Terima kasih dan sampai jumpa lagi Jangan lupa like, share video kami